DPRD Tebo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKBJ Bupati Tebo tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan ini, BJ Bupati Tebo juga menyampaikan RPJMD pada masa kepemimpinan Bupati terdahulu. Setelah tertunda pada Senin lalu, rapat paripurna DPRD ke Bupati Tebo dengan agenda nota pengantar LKBJ Kederja Bupati Tebo tahun anggaran 2022, akhirnya digelar pada Rabu pagi 29 Maret 2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, didampingi wakil 1 DPRD Tebo Ayfandri dan wakil 2 DPRD Tebo Syamsurizal. Rapat ini dihadiri BJ Bupati Tebo Aspan, Unsup Perkompimda, Segda Tebo serta Kepala OPDK Bupaten Tebo. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang hadir berjumlah 28 orang dari 35 orang anggota DPRD. BJ Bupati Tebo menyampaikan secara garis besar tentang LKBJ Kederja Bupati Tebo tahun 2022, namun dirinya telah membuat buku tentang LKBJ secara lengkap. Dirinya meminta kepada OPD untuk hiring bersama Komisi DPRD untuk merincikan LKBJ. Aspan juga menegaskan LKBJ yang disampaikan bukan hanya sejak dirinya memimpin saja, melainkan LKBJ yang dipimpin Bupati sebelumnya, tepatnya pada tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2022. LKBJ yang merupakan tahun terakhir LKBK Kabupaten Tebo 2017-2022. Jadi laporan yang kami sampaikan tadi memuat dua kepemimpinan, di mana laporan kegiatan atau peterangan kegiatan Januari sampai 21 Mei 2022, dan 22 Mei sampai dengan Desember 2022. Jadi ada dua laporan yang kami sampaikan tadi, yang kami hantarkan tadi.